Menurut saya, penyu ini adalah pahlawan laut. Kenapa? Karena penyu ini yang berperan aktif di ruang laut untuk menjaga klesteran terumbu karan dan padang lamun. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi padang lamun di laut dan terumbu karan tempat memijanya ikan, tempat berkembang biaya ikan. Nah kalau padang lamun tidak ada yang rawat, begitu pun dengan terumbu karan, otomatis nelayan kita akan kesulitan mendapatkan ikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Dilarang untuk diperjual belikan, baik dalam keadaan hidup, mati, ataupun bagian tubuhnya. Kendati larangan memperjual belikan penyu disertai sanksi tegas, sayang hingga saat ini perburuan penyu maupun telur penyu masih kerap terjadi. Muhammad Yusri tak tinggal diam dengan kondisi penyu yang terjadi di kampungnya di Dusun Mampi, Desa Galeso, Kecapatan Wonomulyo, Kabupaten Poliwali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dahulu kala, sepanjang garis pantai Mampi menjadi tempat pendaratan ratusan ekor penyu untuk bertelur setiap tahun. Setidaknya ada dua jenis penyu yang tercatat rutin mendarat di pantai Mampi untuk bertelur, diantaranya penyu hijau dan penyu lekang. Namun maraknya perburuan membuat semakin sedikit penyu yang mendarat di pantai Mampi untuk bertelur. Bahkan ada kalanya, warga nyaris tak pernah melihat tuki atau anak penyu lantaran telur penyu marak diburu untuk dijual. Hal itu menjadi salah satu alasan utama bagi Yusri memulai gerakan penyelamatan telur penyu dari aktivitas perburuan. Pertama sih rasa penasaran ya, karena warga di sini termasuk saya hanya melihat penyu dewasa, indukan penyu yang datang bertelur. Sehingga rasa penasaran saya untuk melihat anak-anak penyu ini atau bayi penyu itu, itu membuat saya bergerak untuk melakukan, apa ya, memberanikan diri untuk menahan telur penyu ini agar tidak dimasak, dikonsumsi, dan dijual. Secara sukarela, ayat tiga anak ini melakukan penyelamatan telur penyu dan penyu dari perburuan orang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2005, Yusri memulai gerakan secara perlahan. Pria kelahiran 4 Agustus 1989 itu mendatangi warga yang berprofesi sebagai pemburu telur penyu. Yusri mengedukasi mereka akan pentingnya menjaga kelestarian penyu, salah satunya dengan tidak memperjual belikan telur penyu. Saya melakukan upaya konservasi penyu ini sejak 2005, namun itu kan secara individu, maksudnya saya sendiri yang melakukan hal itu. Namun di 2013 itu saya sudah mulai kerja kelompok, karena proses dari 2005 ke 2013 itu ada begitu banyak tantangan sih yang dilalui, utamanya di kalangan keluarga itu sendiri. Banyak keluarga menentang upaya Yusri, karena mereka menggantungkan penghasilan tambahan dari perjualan telur penyu. Demikian pula dengan keluarga, yang menganggap upaya yang dilakukan Yusri tak bermanfaat dan berbahaya karena akan merugikan warga setempat. Untuk membuktikan keseriusannya menyelamatkan penyu dari kepunahan, Yusri rela merogoh koceknya sendiri untuk membeli telur penyu dari tangan para pemburu. Tanpa sepengetahuan istrinya, tidak jarang Yusri terpaksa menyisikan sebagian keuntungan hasil perjualan kerupuk usaha istrinya, demi mewujudkan mimpi menyelamatkan penyu dari perburuan. Telur yang telah dibeli dari pemburu, kemudian diamankan hingga akhirnya menetas menjadi tukik, lalu dilepas kembali ke lautan. Awalnya saya tidak dukung, saya tidak mau, karena berpikir waktu, kak, sama yang saya tahu kan uang pribadinya dia pakai, jadi kubilang lebih baik itu, kalau ada uang tak begitu lebih baik dipakai di rumah, untuk penuh kebutuhan rumah daripada pergi begitu. Karena sering maka ikut ke sini, saya lihat kegiatannya, ternyata ya Alhamdulillah bukan tidak berdampak buruk ji, bagus ji, kegiatan positif, jadi ya saya dukung, ya Alhamdulillah senang. Pelan, tapi pasti, usaha Yusri menjaga telur penyu dari perburuan liar, akhirnya mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya para pemburu. Warga yang awalnya aktif memburu telur penyu untuk dicual di pasar, mulai sadar dan ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian penyu yang digagas Yusri. Setiap lubang telur penyu yang ditemukan warga setempat, tidak lagi dibawa ke pasar, namun dilaporkan ke Yusri untuk diamankan dan didatar. Sebagian pemburu sempat berat hadir, lantaran sumber pendapatannya dari hasil berjualan telur penyu hilang. Kini, mereka bangga bisa berkontribusi dalam upaya penyelamatan telur penyu yang digagas Yusri. Untuk memastikan tidak ada lagi telur yang diperjual belikan, Yusri juga aktif melakukan patroli pada sejumlah pasar tradisional di daerah ini. Keterlibatan saya berbulu telur penyu dulu karena kita tergiur, kita jual telur penyu ke pasar, per butirnya mencapai 1.000-1.500 per butir. Dikonsumsi untuk dimakan, ada juga untuk obat, obat-obat. Nah, bilang orang-orang obat gatal. Kita juga berpikir, kita teruskan ini ke depannya populasi penyu sudah punah. Ya, syukur Alhamdulillah, ini berkat ada Pak Yusri, ya kita diberi arahan, diberi masukan bahwa tak usahlah menjual telur penyu di luar. Perhatian, tidak hanya datang dari warga setempat, tetapi dari sejumlah relawan pemerhati lingkungan yang pada tahun 2015 mendirikan komunitas sahabat penyu. Yusri yang hanya menginyam pendidikan hingga bangku setingkat sekolah menengah atas didaulat sebagai ketua komunitas. Dedikasi dan keseriusan Yusri untuk melestarikan penyu menjadi alasan utama sehingga dirinya dipercaya memimpin komunitas sahabat penyu. Yusri juga aktif menambah ilmunya melalui buku bacaan hingga melakukan penelusuran informasi metode konservasi penyu di berbagai media sosial. Jadi fungsinya ini agar telur penyu ini sampai menetas nanti terhindar dari predator seperti kepiting, biawak, dan anjing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pantai Mambi Pantai Mambi merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Poliwali Mandar yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Pantai ini menawarkan keindahan panorama alam berupa pasir putih dengan lautnya yang biru. Yusri mencatat, setiap tahun ada setidaknya 30 ekor penyu mendarat di Pantai Mambi untuk bertelur. Proses pendaratan penyu untuk bertelur di sepanjang pesisir pantai ini rata-rata berlangsung dari bulan Maret hingga bulan Juli setiap tahunnya. Rentang waktu tersebut menjadi masa sibuk bagi Yusri dan komunitas sahabat penyu untuk menjaga telur penyu dari perburuan. Berdasarkan data yang dihimpun komunitas sahabat penyu, setidaknya setiap ekor penyu mampu menghasilkan sedikitnya 100 butir telur. Setiap lubang telur penyu yang ditemukan komunitas sahabat penyu langsung ditutupi pasir agar terhindar dari pemburu serta incaran predator seperti anjing, biawak, dan kepiting. Setidaknya ada dua metode yang dilakukan Yusri dalam upaya konservasi penyu di kawasan rumah penyu yang dikelolanya. Metode pertama, dengan membiarkan telur penyu tetap berada pada tempatnya saat pertama kali ditemukan, Metode pertama ini dipilih jika pesisir pantai tempat telur penyu ditemukan, dianggap aman dari ancaman. Ancaman tidak hanya datang dari manusia selaku pemburu telur, tetapi juga predator, serta kondisi pantai yang berobat. Oleh karena itu, dalam upaya konservasi penyu di daerah ini, Yusri dan sahabat penyu lebih banyak menerapkan metode kedua dengan cara memindahkan telur penyu dari tempat yang ditemukan ke tempat lebih aman. Jadi ini jaring untuk mengamankan, kan semalam ada telur penyu yang kami amankan. Jadi fungsinya ini, agar telur penyu ini sampai menetas nanti terhindar dari predator, seperti kepiting, biawak, dan anjing. Patroli pengawasan telur penyu yang dilakukan Muhammad Yusri bersama sahabat penyu di sepanjang pesisir pantai Mami, tidak hanya aktif dilakukan pada malam hari, tetapi juga siang hari. Perburuan telur penyu pada siang hari juga marak terjadi. Umumnya dilakukan warga dari luar daerah yang mendekati pesisir pantai Mami menggunakan perahu nelayan. Menurut Yusri, proses konservasi penyu yang digagas bersama komunitas sahabat penyu sedikit berbeda dengan proses konservasi yang dilakukan di daerah lain. Di rumah penyu, telur yang telah menetas menjadi tukik atau anak penyu hanya ditangkarkan selama sepekan, kemudian dilepas liarkan ke lautan. Kami tidak anggap bahwa metode kami yang paling benar di Indonesia. Cuma sedikit ada perbedaan dengan penangkaran yang ada pada umumnya yang ada di Indonesia, di mana di tempat-tempat lain itu tukiknya dipelihara hingga dewasa. Bahkan untuk melakukan pelepasan tukik atau bayi penyu itu kadang berdasarkan jumlah kunjungan yang datang. Artinya tukik ditampung lalu menunggu pengunjung untuk datang melepas. Dan itu pun ada nilai transaksi di situ ya. Yang kami terapkan di rumah penyu pantai Mampie ini itu justru berbeda dengan tempat lain. Jika di tempat lain tukik yang menunggu pengunjung untuk melepas, kami beda. Warga oranglah yang menunggu kapan tukik itu menetas, baru dia datang melepas. Itu yang membedakan. Artinya tidak ada proses pembesaran yang kami lakukan di rumah penyu. Sehingga kami anggap bahwa nilai konservasinya masih dapat. Untuk itu, jauh hari sebelum telur penyu menetas, melalui media sosial, Yusri mengajak setiap warga untuk ikut berkontribusi dalam upaya penyelamatan telur penyu ini dengan cara mengadopsi setiap lubang yang ditemukan komunitas sahabat penyu. Cara adopsinya sederhana. Setiap warga ataupun komunitas yang ingin berkontribusi bersepakat dengan komunitas sahabat penyu dengan sejumlah perjanjian. Salah satunya, mengeluarkan biaya sebesar 300 ribu rupiah untuk biaya adopsi setiap lubang berisi telur penyu. Jadi kami kan awalnya tanya, biasanya kalau dapat satu lubang itu jualnya berapa? Dia jual sekitar 70 sampai 90 ribu. Karena, tapi itu pun masih was-was nanti dianggap tenang kalau uangnya sudah diterima. Kami sampaikan lain kali, kalau menemukan penyu bertelur, tak usah digali, nanti kami mengganti biayanya itu, sesuai dengan harga jual. Itu kan justru menambah pendapatan masyarakat yang tadinya cuma jual ke pasar dapatnya mungkin 90 ribu atau paling tinggi 100 ribu, ini bisa bertambah dan tidak menjadi beban karena dia tidak berhadapan dengan hukum lagi, dia tidak takut lagi dengan petugas karena betul-betul tidak ada sentuhan di situ. Kami biarkan dia menetas, sehingga warga pun mendapat nilai ekonominya, yaitu 100 ribu untuk dia, untuk si penemu. Nah, kadang mereka mendapat rejeki lagi, misalnya si pengadopsi tadi datang untuk melepas, dia kan biasa pesan ikan, pesan kelapa, dan rombongan lain-lainnya, itu kan menjadi penghasilan tambahan buat si penemu telur penyu ini tadi. Yusri menyebut, metode pelepasan tukik secara bergelompol jauh lebih efektif dibanding melepas tukik satu persatu sesuai jumlah pengunjung. Potensi tukik selamat dari predator saat kembali ke lautan jauh lebih besar jika proses pelepasan dilakukan secara bergelompol. Seiring berjalannya waktu, anggap kunjungan warga ke kawasan rumah penyu dengan tujuan melepas tukik semakin tinggi. Pengunjung tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dari luar daerah. Oleh pemerintah setempat, kawasan rumah penyu juga ditetapkan sebagai kawasan wisata konservasi penyu. Sejumlah program pemerintah terkait promosi wisata juga kerap dilakukan di kawasan wisata rumah penyu. Salah satunya dengan mendorong kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan wisata konservasi rumah penyu yang sempat berjalan rutin setiap tahun sebelum pandemi melanda. Tidak hanya itu, bersama warga, Yusri mengaku pengelola kawasan wisata konservasi rumah penyu juga menggaungkan keberadaan kawasan konservasi ini dengan menggelar festival penyu. Kedati upaya yang telah dilakukannya memberi manfaat luas, Yusri mengaku, dukungan yang diberikan pemerintah dalam upaya pelestarian penyu yang dilakukan bersama komunitas sahabat penyu masih minim. Cuma tantangan utama juga ini karena fasilitas kami kurang. Misalnya, kalau di sini kan kita mau mengedukasi nelayan, kita kan tidak punya perahu. Terus peralatan belum maksimal kami punya. Misalnya, untuk mengetahui suhu telur penyu yang baik untuk menetasi itu, itu kami kan belum punya alat-alat seperti itu. Terus banyaklah peralatan yang tidak kami punya sehingga pada saat ada mahasiswa berkunjung ke rumah penyu itu menjadi kendala. Selanjutnya kata Yusri, tantangan terberat yang dihadapi dalam upaya konservasi penyu di pesisir pantai Mampi adalah abrasi pantai yang melanda daerah ini setiap tahunnya. Kendati upaya penyelamatan telur penyukian masif dilakukan dan memberikan dampak positif, Yusri mengaku abrasi yang rutin terjadi membuat banyak telur penyu gagal menetas. Sejak tahun 2013, Yusri mencatat jumlah telur penyu yang berhasil menetas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2019 hingga tahun 2020, terdapat penurunan jumlah telur penyu yang berhasil menetas akibat abrasi yang melanda daerah ini. Misalnya satu contoh ini, 2018 jumlahnya itu sekitar 5.000 lebih tukik yang berhasil dilepas dilihatkan. Namun di akhir 2018 itu, awal bulan 2019, puncak abrasi terlalu tinggi. Nah ini salah satu pengaruhnya sehingga ada penurunan, begitu pun seterusnya, karena ini abrasi terus yang tinggi. Di rumah penyu, setiap anak yang berkunjung akan diedukasi berbagai macam hal terkait konservasi penyu, mulai jenis-jenis penyu, hingga proses penyelamatan dan pelepas liaran. Keaktifan Yusri mengedukasi warga setempat untuk aktif dalam kegiatan konservasi penyu yang digagasnya, mendapat apresiasi dari banyak pihak. Sejumlah penghargaan dari instansi terkait juga diterima Yusri. Sudah lama kita berbicara sekitarnya dengan Pak Yusri ini. Karena kebetulan Pak Yusri ini ada dulu keajar kami juga. Jadi dengan adanya gerakan komunitas penyu ini, saya melihat sudah mulai terbangun kesadaran tentang pelestaran penyu di masyarakat, khususnya di Mampi. Kami melihat di masyarakat, dulu masih adanya sering perburuan, penangkapan penyu dan perdagangan telur-telur penyu, tapi setelahnya gerakan-gerakan teman-teman komunitas sahabat penyu ini. Saya melihat, khususnya di daerah Poliwali Mandar ini sudah sangat berkurang. Malah saya tidak lagi menemukan ada perjual belian telur penyu di pasar-pasar. Apresiasi juga diberikan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Poliwali Mandar. Selain meningkatkan promosi wisata daerah hingga kunjungan wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Apa yang dilakukan Yusri juga berimbas pada peningkatan ekonomi warga setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, petani rumput laut, dan petambak. Kami dari Dinas Pemuda Ularaga dan Pariwisata itu sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara Yusri terkait dengan konservasi penyu dan mangrove itu. Kalau kami di pariwisata itu, Pak, kami itu selalu melibatkan semua unsur untuk fokus ke distran tersebut. Apalagi kami itu dari Dinas Pariwisata itu sudah membuat satu SK Bupati menunjuk bahwa rumah penyu itu merupakan salah satu destinasi superpositas yang ada di Kabupaten Pulau Mandar. Dengan berkembangnya objek wisata rumah penyu itu dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke rumah penyu dan otomatis juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Khususnya agar tetap melestarikan mangrove ini kami coba desain menjadi wisata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terkenal sebagai kawasan wisata pantai yang indah. Sayangnya, kawasan pesisir dusun mampi terus berkurang akibat abrasi pantai. Lahan perkebunan warga yang dulunya berjejer rapi di sepanjang pantai telah hilang akibat abrasi yang terus terjadi setiap tahun. Kondisi diperparah akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menebang pohon mangrove untuk kayu bakar dan perluasan areal tambak. Padahal, keberadaan kawasan hutan mangrove ini sangat penting untuk menjaga ekosistem alam termasuk memecah ombak yang dapat mencegah terjadinya abrasi. Selain menjadi motor penggerak penyelamatan penyu, Yusri juga melakukan penghijauan di kawasan pesisir pantai Mampi khususnya dengan menanam bibit mangrove. Jadi, ini kan sejalan dengan konservasi penyu yang kami lakukan. Mangrove ini kan sebenarnya bukan kami, kami tidak memulai pelestaran mangrove ini karena sebelum daerah ini ada, mangrovenya memang sudah jauh hari, sudah ada, cuma ya kita tahu bahwa tidak semua orang sadar tentang lingkungan. Jadi, terkadang di sini ada pembukaan lahan tambak, di mana dulunya di situ adalah kawasan mangrove, dijadikan tambak. Nah, ini yang kami edukasi. Jadi, kami bekerja di sini mengedukasi warga untuk melakukan penanaman ulang. Jadi, ini sebenarnya berat sih, karena dengan berkurangnya juga kawasan mangrove, itu juga mempengaruhi kecepatan abrasi di daerah sini, di Mampi. Selain itu, Yusri juga mendatangkan dinas terkait, seperti perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk ikut serta mengedukasi warga dan memastikan kegiatan yang mereka lakukan berjalan sesuai aturan. Semua proses dilakukan secara bersama-sama, mulai dari memetik bunga mangrove, proses pembibitan hingga penanaman, yang seluruh biayanya bersumber dari dana swadaya warga setempat. Kendati proses menanam mangrove dilakukan secara berkala, tidak banyak bibit yang berhasil tumbuh seperti yang diharapkan. Selain banyak yang mati lantaran gagal menahan empasan gelombang, tidak sedikit bibit mangrove yang menjadi makanan ternak warga, salah satunya sapi yang dilepas di sekitar kawasan hutan mangrove. Walau menemui sejumlah tantangan, Yusri dan warga mampi tidak patah semangat. Mereka tetap gencar melakukan penghijauan dengan menanam bibit mangrove. Yusri dan warga tetap bersyukur, setidaknya masih ada bibit mangrove yang berhasil tumbuh. Harapannya agar kawasan pesisir pantai mampi bisa tetap terjaga dan keindahannya dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang. Yusri juga mencoba meyakinkan warga setempat terkait fungsi mangrove lain yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Salah satunya dengan menyulap kawasan hutan mangrove menjadi tempat wisata. Karena di Mampie ini kan ada teluk Mampie, jadi ketika kita desain wisata, karena kalau konsepnya wisata, semua umur terlibat, semua usia terlibat, sehingga dengan mudanya kami mengkempanyekan set mangrove, misalnya, begitu pun dengan di Mampie, di kampung saya sendiri. Artinya apa? Dengan kita mengemas pelestarian mangrove ini dengan desain pariwisata, artinya kan akan berdampak pada kunjungan. Ketika kunjungan meningkat, otomatis pendapatan warga juga ikut meningkat. Sehingga dengan demikian, itu warga akan menyadari bahwa ternyata mangrove ini juga bisa menjadi salah satu tujuan wisata di Mampie. Menggunakan perahu nelayan yang telah dicat warna-warni agar menarik perhatian, para pengunjung yang ingin merasakan sensasi wisata dengan suasana berbeda, diajak menyusuri anak sungai, menyaksikan hamparan hutan mangrove jenis bakau yang masih tumbuh subur. Rute yang dilalui dalam wisata susur sungai ini sepanjang kurang lebih 5 km dengan waktu tempuh 30 menit. Sepanjang perjalanan susur sungai yang membelah kawasan hutan mangrove ini, mata pengunjung dimanjakan keberadaan ratusan ekor burung yang bertengger di atas pohon mangrove. Lelah menyusuri kawasan hutan mangrove, pengunjung bisa menikmati olahan makanan berbahan buah mangrove. Berbagai strategi yang dilakukan Muhammad Yusri pada akhirnya mampu menarik seluruh warga di daerah ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap mangrove dan kelestarian penyuki, sebuah bukti nyata atas ketekunan usaha dan tekat kuat yang berbuah manis. Terima kasih telah menonton!